Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim 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 dari ketiga ini yang namanya masih Muqtafiq masih diperseritakan nama aslinya yaitu Harif bin Asim itu namanya masih diperseritakan ada yang namanya Ka'ab bin Asim ada yang namanya Ubaidyah, ada yang namanya Ubaidillah, ada yang namanya Amr nama aslinya sebutannya Abu Malik, nama aslinya ada yang mengatakan Harif bin Asim, ada yang mengatakan Ka'ab bin Ka'ab ada yang mengatakan Ubaidillah, ada yang mengatakan Ubaidillah, ada yang mengatakan Muqtafiq jadi yang jelas kata-kata Abu Amr, Ubaidillah Abu Amr diantara para sahabat itu ada tiga yaitu satu Asim bin, apa namanya, apa namanya Harif bin Harif senama kali Ka'ab bin Asim senama itu termasuk ini Harif bin Asim yang namanya Ka'ab Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah SAW Dalam arti ganja rani Ikut syakru'i iman, separone hasti Иman, separone ganjaranipo вже yaitu geda yaitu 나와 iman Ya ini hakikatul iman Apa hakikatul iman Yang meyakini Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Bukan fi'lul iman Kalau fi'lul iman itu ada sholat Ada kosong Terimanya fi'lul iman Nah kalau hakikatul iman itu Keyakinan itu Sehingga keyakinan itu tidak boleh berkurang Sedikitpun Kalau iman Keyakinan itu kurang Akhirnya ragu terhadap khususnya Allah Maka imannya rusak Sehingga hadisnya mengatakan Al-Iman Yazi 2 Yagos Iman itu Fluctuatif Iman itu kadang naik kadang turun Itu bukan hakikatul iman Tetapi A'malul iman Perbuatan iman itu Sekajang-kajang Mugah kadang-kadang mencun Lepas Masih itu serkepe Gakak-kakak Muaji Serekep Jamaah Serekep Apa-apa Serekep Itu kan Pas madun Pas madun itu Yo ilan Serekep Masih Arasa-rasa jamaha rasa-rasa apa-apa rasa-rasa ini pun pas ini pun namanya amal tapi kalau hakikat itu iman, tidak boleh kurang sedikit pun tidak boleh kurang sedikit pun, kalau kurang hakikat imannya maka dia bisa menjadikan kemuslipan, lagu terhadap Allah misalnya, itu kan kurang sedikit janjainya Gustaw janjainya Allah kuara janjainya Allah kuasa kuara dan ini kuasa kuara korona gak lah hilang maka hakikat iman anda yang seperti itu itu sudah hilang berarti atau sudah berkurang berarti iman yang sama itu sudah tidak sempur sempur lah sesunci itu ganjarannya separuh daripada hakikat karena memang baik sesunci dalam ini adalah zohil atau sesunci dalam ini adalah batin itu adalah ganjarannya separuh daripada hakikat iman walhamdulillah dan putari alhamdulillah ikutan pelaku memenuhi alhamdulillah albizana'in timba'in jadi syukuri ucapan alhamdulillah ini ucapan yang tidak apa? ucapan alhamdulillah bukan apa namanya esensi daripada alhamdulillah 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 itu kan berarti apa? fi'lun sebuah kesyukur karena syukur adalah apa namanya atau hangdalah itu adalah atau pujian itu adalah fi'lun abdi yumbi'u'an ta'zimil mun'in ini pun namanya apa namanya hangdhan apa namanya pujian-pujian adalah sebuah perbuatan yang perbuatan itu menceritakan menunjukkan tentang apa mengagungkan pengagungannya kerajaan dan yang memberikan nikmat ini namanya apa namanya pujian pujian lalafal alhamdulillah pujian alhamdulillah itu itu tanpa ulfizan sakit memenuhi alfizan yang timbal mani'ah sebab sebab nombok ketika orang itu umuni alhamdulillah dia syukur terhadap pujian Allah maka syukur pujian dia nikmat sendiri sehingga ketika orang itu mengucapkan alhamdulillah karena dia mendapatkan nikmat Allah kabe kena korona kabe samen gak kena duwi atau kabe kena korona lalu samen barat kena tapi samen aman TG tanpa gejala gejala TG atau tanpa gaji banyak sate TG tanpa gaji tanpa gejala si liat kena apa jering yang mau kena-kena korona wuh gak kondisi melemah sementara samen kodok-kodok kena tetap biasa samen alhamdulillah alhamdulillah berarti samen tahu bahwa selamat yang ada dari korona itu adalah bagian dari nikmat sehingga samen ini ku syukur nikmati lah syukur menikuti olehku nikmat pernah samen alhamdulillah ini ku bagian dari pacar nikmat jadi samen muni alhamdulillah mergok oleh nikmat muni mu alhamdulillah itu nikmat tersendiri makanya kudunya alhamdulillah 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 makanya makanya orang itu sejatinya kayak bisa syukur orang itu sejatinya gak bisa syukur bagaimana dia bisa syukur ketika dia sudah mengucapkan alhamdulillah salah satu bentuk syukur dia mengucap alhamdulillah itu juga nikmat sendiri yang harus disyukur disyukur alhamdulillah disyukur alhamdulillah sejatinya mengucapkan alhamdulillah saya mengucapkan alhamdulillah ini juga nikmat lagi sebab ada yang mau ceklak cekluk ceklak cekluk ini orang yang alhamdulillah orang ini alhamdulillah makanya alhamdulillah dius ganjarannya memenuhi timbang timbangan besok ngabut-ngabuti timbakan itulah perbanyak alhamdulillah 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 bihan kuwarno walikus di Allah senangnya mengucapkan alhamdulillah apa alhamdulillah kena musibah alhamdulillah kesandung alhamdulillah sama kesandung ya cekluk kalau ini 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 nah ini teman ini cekluk alhamdulillah tiba alhamdulillah kakbek dianggap nemat ngerti mau ngacus alhamdulillah 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 sampai apapun Allah nikmat itu alhamdulillah sampai Allah dia mendapatkan tetap mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah bayna bayna samawati ingglam antaranya biro-biro langit wal alhamdulillah biro-biro bumi ini 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 memenuhi jagad raya alhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah ini ini memenuhi jagad jadi memenuhi langit sab itu memenuhi bumi ya sab itu cuma kenal kok kalau yang langit pakai rejaksi jamah asamalwat tapi ini bumi kok bentuk ekofrot bukan awadunan bukan tamlah umabed asamalwati walawadun orang kokono tapi pakai walawdi sepert tingkatan langit ini water jarak water jarak ini fasila di langit satu langit dua langit tiga ini munumfasila dari bumi sab-sabnya itu tidak munfasila tapi muntasila gandeng sab satu sab dua sab tiga sehingga gandeng satu ya dianggap kalau bodoh harus sinci tapi jantina bumi itu juga punya tingkat sampai tujuh tingkat sama dengan manit juga mempunyai tujuh tingkatan nah ini ucapan subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah tahle walauhu akbar baik-baik tasbe ini ku memenuhi jagad rayanya memenuhi bumi saat tingkatan bumi memenuhi langit tingkatan langit subhanallah walhamdulillah selamat salat asben di gajarin wakil subhanallah walhamdulillah dalam satu salatan ada seratus lima lima puluh jual rukat itu ada seratus lima puluh tasbian kalau umat rukat ada tiga ratus dan subhanallah walhamdulillah sudah memenuhi langit saya sini sudah memenuhi beberapa langit sabtujuh bumi sabtitu apa yang diwocor sampai pengen terungan terungan masyarakat tamla umabay nasamah wati walham wassalat ikumur kepadam ikumur dari cahaya shalat ikumur dari cahaya cahaya ini betul-betul cahaya yang besok akan mencorong tampak betul biari kiamat semakin orang itu banyak apa jenis aku mau shalat banyak sejuti maka besok aku padan jingla rain itu padan jingla wati kita setolong seorang kaya aku padan adi alhamdulillah oke klip-klip armati jahil dik barokai shalat pewadang besok ada mengatakan manawi besok ini orang orang yang akhir shalat itu dia akan diberikan pemadang oleh Allah hingga shalat itu bisa menuntun atau tanda anifasya iman mokah ini shalat was shalat 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 dan besok sotakoknya itu akan menjadi pentek sehingga dia akan membuktikan Busti si Fulan ini dulu pula mengulangkan aku ini buktinya saya jadi sakatnya saya jadi sotakok Sotakok ini bisa sotakok yang wajib berhati zakat bisa juga sotakok Sotakok itu dia jadi pemadang, dia harus men-sorot Itu sabar, baik sabar ini jaman arti sabar secara umum Jadi sabar menghadapi perintah Busti Allah, sabar meninggal nolakannya Busti Allah Sabar menghadapi musibah-musib Sotakok suksibah-musibah-musibah-musibah Apabila jaman saya di pandemi COVID-19 ini gak sabar Uang muling-muling tahu BKM perpanjangnya itu panjangnya Sampai tanggal 2 Sobat mana dia? Saatnya semua raki dia Pas itu raki ya Saatnya Saatnya Menjaga kelangsungan hidup itu Menjaga kelangsungan hidup itu Kalau memang itu menjadikan sebab menularnya wabah COVID-19 ya Allah itu betul-betul dijaga Harus malu pemerintah itu menjaga Tidak sabar Atau sabar yang mana khusus? Apa sabar khusus itu? Posok Berarti posok itu adalah Diyakun Pada 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 Biasanya juga pada Tinggal pilih Ahli posok atau ahli sholat Ahli posok atau ahli sholat Al-Quran Al-Quran Yang seperti itu akan menjadi pembela baginya Besok Akan menjadi pembela Akan menjadi syafaat baginya Tetapi Al-Quran yang dibaca Bila tidak dilakukan Kandungannya tidak terlalu Bahkan dispelekan Maka justru akan menjadi arika Membahayakan orang yang membaca ini Itu namanya jargoni Isau jar Kaiso ngamor Ngamori Manusia itu semua berangkat pagi-pagi Di antara berangkat pagi-pagi Menjual nafsa Dan dalam arti Dia melakukan kebaikan Melakukan kebaikan Melakukan ibadah Dijual kepada Allah Karena dia telah menjual dirinya Dan dibeli oleh Allah Maka berarti dirinya telah Memerdekakan dirinya dari neraka Tetapi Al-Mu Bikuhan Kutoro Kan merusak dirinya Dengan apa? Dengan adanya Dia melakukan sesuatu Menuruti Awal Nasuh Nasuh Nah ini Bukutapa Adihawahu Dengan mengikuti Awal Nasuh Jadi Awal Edewe Budanisi Soal Termasuk Wamsin Ba'i on nafsa Dan Mu'ati on nafsa Nah ini Jadi Memerdekakan diri kita Dari neraka Wahal Abi Sa'id Sangking Abu Sa'id Sangking Bapak Sa'id Sama Bapak Sa'id itu Sa'ad Ibeni Marik Yaitu Sa'ad Bin Marik Bin Sinan Al-Hudri Bapak Sa'id Anna Nasuh Sa'id Menung So'id Minar Amsor Saking Gulungan Sahbatan So'id Iku Sa'alu Podun Jalur So'id Nas Minar Amsor Podun Jalur Rasulullah Rasulullah S.A.W Kada Kaji Nabi Dimohon Dijalui Kaji Nabi Loman Pakto Mokoparin Soba Kaji Nabi Mereka Anas Kaji Nabi Pun Memberikan Kepada Mereka Setelah Kaji Nabi Memberi Gata Fumasalu Berasa Kemudian Fumasalu Lalu Mereka Pun Kembali Memohon Meminta Kaji Nabi Jalur Menangin Kaji Nabi Kada Kaji Nabi Diminta Kaji Nabi Loman Memberi Pakto Mokoparin Soba Kaji Nabi Mereka Mereka Terus Jalur 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 Kata Nafidah Sehingga Habis Opa Mas Sesuatu Indah Yang Ada Di Kaji Nabi Sehingga Habis Kaji Nabi Diberikan Semuanya Sahabat Sahabat Kaji Nabi Jalur Kaji Nabi Niuut Kaji Nabi Pakkola Mokoparin Soba Kaji Nabi Lah Mereka Mereka Nasam Ansor Ketika Berinfak Soba Kaji Nabi Melinfakan Kula Sahabat Sekabian Sesuatu Biadihi Yang Ada Di Astana Kaji Nabi Ketika Kaji Nabi Sudah Memberikan Segalanya Kepada Allah Tadima Kaji Lebih baik sahabat, andai aku mempunyai sesuatu kebaikan maka aku akan mempunyai sesuatu dari kalian dan saya memberi keberadaan kekali ini, untuk menggantikan saya, untuk memperlukan saya dan untuk mengembangkan saya jika saya mempunyai kasih keberadaan, maka aku akan memperlukan saya dan untuk mengembangkan saya Dalam arti jogodis ini adalah tidak menghemis-hemis Dia merasa menjaga dirinya Dengan tidak menghemis Maka yu'ifah menghobatkan bersama ikman sekolah Busta Allah Maka Busta Allah pun juga akan menjaga dirinya Menghobatkan kumis-kumis Kalau kumis-kumis menjaga dirinya Karena kumis itu perbuatan yang tidak baik Maka Allah pun akan menjaga dirinya Kumis-kumis sebab posisi kumis-kumis dijubah Busta Allah Merasa cukup sokoman Sekolah kumis yang merasa cukup Semugih dalam arti merasa cukup Dengan apa yang Allah berikan kepadanya Dengan ketetapan Allah yang telah berikan kepadanya Cukup dia Maka yu'ni mengomali kecukupan di iman Sekolah kusir Allah Maka orang itu akan diberikan kecukupan oleh kusir Allah Maksudkan kecukupan dengan kutus untuk yang bertanya anaknya nanya, jangan-jangan pak ganti duit jangan-jangan ya, pun gak sabar disabar-sabar artinya dia tetap nyambut gari tetap macam-macam, tapi kok nyambut gari jatah bos yang ingat dia saling bentar-bentar lo sopok maka yusof dia mau kau bakal mari kesabaran mari kesabaran sopok lo sopok berarti sabar itu memang upahari sabar itu upahari berawal dari tasok tasok baru tasok baru ya, tasok baru bentar-bentar teman-an pokoknya salah satu sabar gak bisa kalau sudah sabar teman-an baru yusofir ketika Allah sudah yusofir, dia diberikan kesabaran oleh Allah maka artinya dia menjadi sobir, tapi untuk menjadi sobir, itu adalah harus diberikan oleh Allah maka Allah yusofir orang bisa di yusofir oleh Allah dia harus asok baru harus betah-betah no dilatihan sabar teman-an kan dia juwe yusofir betah-betah no loroyom peten, loroyom peten, loroyom peten loroyom peten, loroyom peten sopok orang isi betul-betul betah no berlatihan sabar, muat-muat no sabar maka Allah akan memberikan kesabaran kesabaran wama utia, wama utia Sebaik, sebaik, sangat baik, sangat cembar, sangat luas pembunyanyi mengarahkan. Terus sabar, terus sabar. Makanya gue sabar. Sekaranya gue. Gue coba sabar. Gue kata, Alhamdulillah. Kok emang jengan karena gue, apa ini gue sementing jengan sehat. Alhamdulillah. Gue coba, gue coba. Gue coba, gue coba, gue coba. Gue coba, gue coba. Gue coba. Apa mana? Dia coba, dia coba, gue coba. Taman, te! Saya coba, gue coba. Dibodoh dikenal. Sebab pemberian yang paling top itu sabar. Tidak ada pemberian yang lebih hebatnya sabar. Tidak ada pemberian yang lebih hebatnya sabar. Alhamdulillah. Tapi biasanya gue mau ngajikan sabar. Itu coba kayak. Apa-apa. Tidak ada pemberian yang lebih hebat. Jadi sabar. Buktikan kalau dia diberi sabar itu. Dia dikasih lo. Betar. Apa. Tidak ada pemberian yang lebih hebat. Tidak ada pemberian yang lebih hebat. Ini demi-jadi. Ya jadi apa itu sih. Saya ada pemberian yang lebih hebat. Jadi ambil bebas atau kita berkumpulnya. Tambah ada pemberian yang lebih hebat itu. Jadi yang lebih besar agar itu. Saya ada pemberian yang lebih hebat. begitu indah sama rakyat yang segera mampu nanti kawan dilepas insyaallah nikmat ini mutra patul aleh sabar matihan sabar mampu nanti dalam kondisi pandemi ini itu sabar nanti kita mau ngomongin wa'an abi yahya suhaid bin sinan saking abu yahya suhaid bin sinan suhaid bikin termasuk nombor jenini yang dan diselengir sayidina omar bagi orang sehingga sayidina omar ketika buddha seedronimu kuasiat maku nikmati suhaid kelima mu sholat mampu suhaid ini termasuk sahabat ya pertama kali mas islam diantara orang romawi diantara orang romawi api yahya suhaid bin sinan ini termasuk uang romawi uang uang romawi ketika itu dia ditawan ketika masih kecil lalu dibol dibol diboleh orang-orang galabi istilah orang galabi lalu orang galabi tadi datang loka dicubli oleh abdullah abdullah bin jeng'an lalu dimertikakan dan masuk islam diantara termasuk uang romawi pertama kali yang masuk islam adalah suhaid bin sinan orang bersih yang masuk islam pertama kali salmat orang arab yang masuk pertama kali sahabat anas sahabat anas suhaid dihasilnya di abu yahya suhaid bin sinan ar-rumi disini ar-rumi ar-rumi radiyallu abdullu qorad jawasawa abu yahya wala jawasawa rasulullah sallallahu a'ala sallam gaji nabi ajabat li'abnil mu'min ajabat li'abnil mu'min ajabat li'abnil mu'min heran kemenanan ajabat heran kemenanan takjub kemenanan takjub kemenanan ku'lillahu hiyo sekabiani kurusan mu'min lahu baginya iku khairun kebakusan sebab mu'min wabih yang dialami menjadi kebakusan menjadi sebuah kebaikan kebaikan mabihnya untuk mu'min jika mu'min peratangan mu'min mu'min peratangan itu semua urusannya baik bahwa rukis knali in al-sallwabu in al-sallwabu in al-sallwabu in al-sallwabu mengenali berlaku apasah ma'u pertoloh sinunga ken ketika dia mendapatkan hal yang menyenangkan maka syakal syukur syokal ketika mendapat nekmat, mendapat sesuatu yang membagiakan dirinya dia bersyukur karena sadar itu adalah telah diberikan oleh Allah sehingga dia syukur karena bentuk hal itu dihapus sebagainya masyarakat maka syukur itu adalah hal yang terbaik luar biasa sekali syukur hal yang terbaik maka omongiku ini ngomong-ngomong betul-betul ini oleh nekmat ini syukur ini oleh cobor ini sabar buktinya sabar apa? bentuk konkret dia sabar karena dia ikhlas menerima musibah itu dan dia kini bahwa musibah itu tidak lepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan berharap dengan musibah itu dia mendapatkan pahala dari Allah dan dosa-dosa ini diakuni oleh Allah bentuk kesabarannya seperti ini sehingga dia tidak lagi menyalahkan siapa-siapa tidak mengerutu tidak mangkau tidak mureng-mureng terhadap siapapun bagaimana dia mureng-mureng bagaimana dia mengerutu dia yakin bahwa itu tidak lepas dari kondok takdirnya kusri tapi mau mureng-mureng kemana ngadepi COVID-19 ini santai pakai wumati santai tapi bukan berarti sembrono marung-marung sama sangka umur dewi takdirnya ya takdirnya sampe kena COVID-19 takdirnya tapi gue maksudnya takdir tapi sampe gak kena sembrono dengan takdirnya kusriak sebab sampe garuh takdir takdir itu saya rasa sih saya mureng-mureng bukti baru itu kamu tahu takdir hari ini sampe cita takdir di belakang-mureng bukti di belakangnya aja pas indra ini tuh takdir gak kena boh apa kena 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 kalau kena boh orang-orang yang mencana ngaji di belakang itu namanya takdir saksa kan di celok bahasa yang banyak saksa itu namanya takdir sampe yang tidak bisa merencanakan itu namanya takdir jadi wang-mureng bukti wang-mureng buknya oleh nikmat syukur ini oleh cobo sah sah muka-muka sah menit wang-mureng bukti selamat menikmati